Pemirsa Balai Karantida Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan atau BKIPM Jambi bekerjasama dengan Afseng Bandara Sultan Tahan Jambi berhasil menggagalkan upaya pengeriman anak buaya buara secara ilegal di kargo Bandara Udara Sultan Tahan Jambi. Pengeriman dilakukan dengan cara dikemas dalam sebuah kota kardus dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengeriman ekspedisi Tiki Cabang Utama Jambi. Dengan keterangan pada resi kembasa tersebut adalah kain batik, namun untuk identitas pengirim seperti nama, alamat, dan nomor kontak tidak jelas. Paket rencarannya akan dikirimkan dengan tujuan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam paket tersebut terdapat 4 ekor anak buaya muara dengan berat rata-rata 146 gram dan panjang 45 cm. Di pasaran, harga 1 ekor anak buaya berkisar 300 ribu rupiah dan biasa dibeli oleh kolektor. Selain 4 ekor anak buaya, petugas gabungan juga berhasil mengamankan 1 paket berisi 1 ekor anak biawa yang akan diselundupkan ke Malang, Jawa Timur. Barang-barang kiriman kargo biasanya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan melalui X-ray oleh petugas Aviation Security atau AFSEC kargo Bandara Sultan Tahjambi pada saat pemeriksaan seluruh barang kiriman ekspedisi tersebut. Ada satu buah kemasan yang isi barangnya terlihat menyerupai reptil dan bergerak pada layar monitor X-ray. Sebagai tindakan lebih lanjut, pihak BKI PM Jambi saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan atau pull bucket yang dilaksanakan oleh PPNS Stasiun KIPM Jambi. Kemudian setelah kita buka, ternyata berisi buaya gitu ya. Ada dua kantong bantal tersebut, setelah kita buka, kita hitung ternyata ada buaya 4 ekor di situ. Kemudian kita bekerja sama dengan AFSEC, serah terima, kemudian anak buaya tersebut kita bawa ke BKI PM Jambi gitu ya. Jenis buayanya muara ya. Kalau ukurannya berapa? Ukurannya tadi kurang lebih 46 ya, 45 mungkin sampai 50 cm ya. Ini mau dibawa kemana rujanya? Sesuai dengan alamat itu mau dikirim ke Makassar. Barang bukti nantinya akan diserah terimakan kepada pihak BKI SDA Jambi yang selanjutnya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Pemeriksa terus pembahari informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28 TV. Dan terima kasih untuk berdasarkan Anda. Saya Agus Oleh Nambar, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.